Intro Sidang Pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilu 2019 Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh Sabtu Siang kemarin diwarna koreksi soal daftar pemilih tetap atau DBT. Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwadi beberapa kali mengoreksi rekapitulasi DPT yang disampaikan para panitia pemilihan kecamatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Koreksi jumlah DPT yang disampaikan KIP Banda Aceh terhadap DPT tentang adanya perbedaan data DPT yang ada di KIP Banda Aceh berbeda dengan jumlah laporan PPK. Perbedaan ini bukan saja pada jumlah tapi pada jenis kelamin pemilih juga berbeda satu sama lainnya. Ketua KIP pun memerintahkan agar diperbaiki secepatnya sebelum disahkan. Perbedaan data terungkap saat PPK Kecamatan Baitur Rahman melaporkan jumlah perolehan suara peserta pemilu dan jumlah DPT di kecamatan tersebut. Sontak saja perbedaan ini ditanggapi saksi peserta pemilu. Meskipun data berbeda tidak terlalu signifikan namun hal tersebut menyangkut keakuratan dan kecermatan sehingga sinkron dengan data induk yang dipegang petugas di PPK dan PPS. Komisioner KIP Banda Aceh Hasbullah Yunus Berdalih perbedaan data DPT karena keterbatasan waktu pertahapan pemilu dan kapasitas petugas di PPK dan PPS. Ini mungkin ada kekeliruan di saat KPPS mengisi C1 planung. Kemudian luput juga dikoreksi oleh di tingkat kecamatan. Makanya di tingkat kapasitas ini kita koreksi semua yang terjadi keliru-keliru tersebut. Nah begitu juga nanti kalau kita tidak koreksi nanti di provinsi juga akan dikoreksi. Rekapitulasi perolehan suara dari 9 kecamatan dan 5 daerah pemilihan ditargetkan berlangsung hingga 28 April 2019 ini. Dalam rekapitulasi berikut akan diperhatikan DPT.